Hai balik lagi di channel aku estrujaya yuk masuk jadi hari ini aku mau buat make up ke sekolah tapi sebelumnya aku mau minta maaf untuk suara aku ini suara aku lagi pilek dan satu minggu ini tuh aku banyak banget aktivitas yang meharuskan aku pergi jadi kemarin aku udah pergi jalan-jalan kemana-mana terus makannya gitu-gitu terus suara aku menjadi serak dan kecapean dan hilang jadi aku merasa suara ini bisa mengganggu kalian jadi mohon maaf sekali lagi mohon maaf dan hari ini aku membuat make up ke sekolah yang seharusnya menurut aku yang seharusnya yang realistis itu seperti ini itu menurut aku ya jadi sekarang muka aku itu tidak ada apa-apa dan sekarang aku bakal step pertama yaitu kita akan memakai sunscreen tapi sunscreen disini aku pakai dari merek Wardah jadi sunscreen ini kalian bisa pakai dari merek apapun tapi aku rekomendasikan adalah sunscreen dari Wardah dan juga dari Emina kenapa harus pakai sunscreen karena kan sekolah kan 7-1 kan kalau nggak salah dan itu tuh panas-panas coba dari pagi upacara hari Senin terus ada juga kayak kalau di sekolahku dulu ya itu tuh kayak ada April pagi jadi kumpul udah itu kadang-kadang siang kumpul juga gitu jadi kena panas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan gitu jadi kita butuh banget sunscreen untuk melindungi kulit kita jadi pakai aja sunscreen segini cukup dioleskan ke muka kita lalu kita tinggal ratakan di seluruh muka kita ini aku males pakai semuanya jadi aku cuman pakai satu jari aja aku nggak tahu ya sekolah sekarang sampai jam berapa cuman kalau di jaman aku itu jam 7 sampai jam 1 deh kayaknya setelah les tambahan lagi gitu apalagi kalau kita udah mau UN itu ada les tambahan sampai jam 4 sore itu kalau jamanku kalau sekarang kurang tahu deh sunscreen dari Wardah ini tuh kayak membuat kulit kita cerah tapi dia tuh nggak nggak meninggalkan kayak bekas-bekas yang putih-putih gitu jadi aku suka dan dia lebih tebal gitu jadi kesannya lebih melindungi deh Hai di leher aku juga pakein ini aku abis mandi ya teman-teman jadi rambutnya tuh masih basah hair dryer tuh tidak ada mungkin aku harus beli hair dryer mungkin ya nah step kedua setelah kita pakai sunscreen adalah kita set pakai loose powder ini loose powder dari Emina yang bright stuff loose powder ini cuma ada satu warna dan ini tuh kayak bedak bayi packagingnya dan juga dia isinya banyak banget dan juga warnanya itu cuman satu jadi warnanya itu rada kuning tapi kuningnya itu masih masuk ke semua kulit jadi ini kita aplikasikan ke tangan eh ini puter dulu tuang waduh atau pencet boleh ini adalah bedak dari Emina bright stuff loose powder bedak ini warnanya rada kuning dan dia itu ada partikel glitter glitternya jadi membuat kulit kita itu menjadi ada glowing glowing dan ada shimmernya sedikit tapi glitternya itu juga tidak terlalu besar jadi aku bakal pakai kuas ini dan juga tinggal pakaikan ke satu muka tuh dia ada kasih warna gitu ini kan warna kulit aku ya nggak pakai papa lalu diset menjadi matte dan ada sedikit warna kuningnya kan tapi ini nggak papa banget kenapa nggak pakai BB cream karena kalau menurut aku gini deh sekolah itu pelajarannya banyak pelajarannya aja udah berat gitu jadi makeup nggak usah diberatin jadi kita pakai yang ringan-ringan dan semestinya aja aku nggak tahu sih sekarang di sekolah kalian itu boleh nggak makeup gitu cuman aku waktu itu ke daerah mana ya ke daerah BSD jemput saudara sekolah terus aku lihat-lihat anak SMP-SMP gitu mukanya itu bener-bener nggak ada makeup sama sekali gitu tapi ada juga yang alisnya itu ada dibentuk gitu terus mukanya kayak mulus banget aku maksudnya pakai sesuatu gitu pakai BB cream atau pakai apa udah itu cuman gitu sih rata-rata nggak pakai makeup kalau di zaman aku dulu ya aku nggak pakai apa-apa aku masih nggak nggak peduli soal ginian ya sampai sekarang juga sebenarnya nggak gitu peduli sih kalau zaman aku itu aku hanya memakai pencuci muka didi yang rasa anggur dan juga bedaknya pakai pigeon yang packagingnya masih bentuk telur itu aku cuman pakai itu aja waktu aku sekolah dari aku SMP-SMA itu gitu aja jadi ini udah aku set semuanya pakai bedak tabur dan rasanya itu halus banget dan juga fresh banget kalau misalnya kalian lihat kayak gini itu nggak kelihatan tapi kalau misalnya di zoom kayak gitu ada glitter-glitter dari bedak si Emina Breakstuff Lose Powder ini kelihatan nah disini step yang ketiga adalah alis tapi kuncinya adalah alis kalian itu kalian jangan frame jadi hanya isi yang botak-botak aja itu menurut aku kalau misalnya alis kalian udah tebal dari sananya kalian nggak usah apa-apain lagi tapi kalau ke alis kalian itu kalian ada yang nggak pede gitu atau ada yang botak kalian cukup isi yang bagian botak-botaknya disini dan jangan di frame karena kalau kalian ngeframe itu langsung ketahuan banget kalian pakai makeup itu kalau menurut aku ya jadi tinggal diisi aja yang botak-botak ini oh iya ini aku pakai pensil alis dari Madame G yang warnanya grey dark granite disini aku cuma isi belakang-belakangnya jadi udah alisnya kayak gini aja aku nggak isi yang depan karena langsung jadi galak gitu mukanya jadi cuma isi bagian-bagian yang aku merasa itu terlalu botak aja tapi jangan terlalu hitam juga gitu nih kayak ini ini udah dan sekarang aku bakal lanjut ke step terakhir step terakhir kok cepet banget selesai iya kalau di aku cepet selesai mungkin kalau di orang lain belum nah jadi di step terakhir ini adalah bibir aku menyarankan kalian untuk pakai lip balm tapi lip balmnya itu lip balm yang berwarna jadi lip balmnya itu lip balm yang warna-warnanya merah tapi nggak terlalu merah jadi disini aku punya rekomendasi yaitu lip balm Nivea yang strawberry shine nanti gambarnya aku tahu disini nah jadi lip balm Nivea strawberry shine ini menurut aku itu oke banget karena membuat look kalian itu memang jadi fresh dan warna merahnya juga nggak terlalu merah yang ketahuan banget gitu tapi karena aku nggak ada aku pakai lip balm dari Wardah dulu ya jadi ini lip balm dari Wardah yang green tea dan ini nggak ada warnanya aku oles aja di bibir terus aku akalin pakai lipstick satin dari vanbo ultra satin supaya ada warnanya tapi aku nggak suruh kalian pakai lipstick ke sekolah cuman pakai lip balm aja lip balm Nivea strawberry shine inget jadi kira-kira seperti ini aja makeup ke sekolah kalau versi aku segar banget kalau menurut aku jadi kalau menurut aku itu makeup ke sekolah tidak usah terlalu ribet kayak nggak usah pakai foundation atau BB cream gitu jadi menurut aku kayak gini aja udah cukup membuat kalian fresh ya harian di sekolah tanpa rasa berat gitu dan juga kenapa aku nggak pakai makeup mata seperti mascara kalau misalnya kalian mau jepit bulu mata masih oke cuman kalau ditambahkan mascara aku merasa langsung kalian kelihatan makeup karena bulu mata itu kasih kesan kalian langsung kelihatan makeup kalau dia bener-bener lentik yang hitam lentik parah nah itu kelihatan banget gitu dan alis kalau kalian framing terlalu detail itu juga kelihatan kalau kalian pakai makeup banget dan juga blush on sebenarnya boleh-boleh aja menurut aku cuman harus setipis mungkin gitu cuman disini aku nggak pakai karena ada beberapa orang yang mukanya itu bisa merah sendiri kalau misalnya kena panas dan itu lebih natural jadi ya kayak gitu kalau misalnya bibir aku menyarankan kalian pakai lip balm aja karena lebih melembabkan seharian dan kalau misalnya kalian pakai lip tint itu bakal bikin kering dan aku udah pernah coba soalnya jadi segitu aja makeup sekolah menurut aku yang seharusnya semoga kalian suka dan menjadi referensi untuk kalian anak SMP SMA yang mau ke sekolah dan terlihat fresh tangan kayak gini aja segitu aja video aku like kalau kalian suka komen kalau ada saran dan kritik untuk memaun channel ini subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi dan jangan lupa ting-tong aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru bye-bye